Oke, yang pertama kita pihak sekolah sangat mendukung program vaksinasi nasional bagi pelajar. Nah, untuk menyampaikan ke sekolah, yang pertama kita melibatkan komite dan wali kelas. Setelah kita duduk dengan komite dan wali kelas, kemudian wali kelas mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa. Ada yang melalui pertemuan, kecil, bahkan ada yang telpon ataupun saling berkomunikasi melalui WA. Jadi kita harapkan siswa-siswa ini tergerak hatinya untuk bisa melakukan vaksinasi, karena ini merupakan bagian dari isyar. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan seperti harapan semua orang, pelajaran tatap muka itu bisa cepat kembali normal seperti sebelumnya. Bekerjasama dari pihak sekolah untuk mensosialisasikan vaksinasi ini dan mensosialisasikan kepada anak-anak. Edukasi itu tentu saja harus kami tulangkan kepada anak kami, sehingga kami bersedia dengan cara segera untuk melakukan vaksin. Anak kami, patik, kerajaan yang baru ini. Siswa dan orang tua di sejumlah sekolah dalam kota Banda Aceh mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lingkungan sekolah. Mereka berharap pembelajaran tatap muka dapat segera digelar kembali seperti sedia kalah. Hal tersebut mengemukan saat Sekretaris Daerah Aceh Takollah berkunjung ke sejumlah sekolah dalam kota Banda Aceh untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi siswa pada Rabu 29 September 2021. Sekda Aceh datang bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Khudri dan Kepala Birhumas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto. Ada pun sejumlah sekolah di kota Banda Aceh yang dikunjunginya itu adalah SMPN-6, SMPN-2, SMPN-7, MTSN-3, dan SMA-1 Banda Aceh. Syaira Kamilia Fatih, siswa kelas 3 SMP-6 kota Banda Aceh, mengaku mengikuti vaksin setelah mendapat pemahaman dari gurunya dan ia pun jadi tahu manfaat vaksin di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda. Fatih Razan Bardia, siswa SMP-2 kota Banda Aceh, usai menerima suntikan vaksin COVID-19 mengatakan, tidak ada rasa sakit apapun yang ia rasakan pasca vaksin. Ingin terasa aman dari serangan virus corona? Menjadi motivasi dirinya mengikuti vaksinasi. Ia pun mengajak siswa lainnya untuk sedara ikut menerima suntikan vaksin. Sementara itu, Sekda Aceh takwallah dalam setiap kesempatan kunjungannya di sejumlah sekolah tersebut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim vaksinator puskesmas maupun TNI yang hadir di sekolah. Ia juga mengapresiasi kerja keras kepala sekolah dan wali kelas yang terus meyakinkan siswa agar vaksinasi di lingkungan sekolah berjalan dengan sukses. Terima kasih telah menonton!